Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka 100 tahun Gontor, ini saya Akbar Zainuddin. Tunggu lagi ya di channel Youtube Akbar Zainuddin. Saya ingin mempersembahkan satu karya, 100 video dan juga mudah-mudahan jadi buku ini. 100 Profesor Alumni Gontor. Dan ini bahagia sekali saya di Ciputat. Ketemu mentor saya, ya Allah. Pas dulu di Ciputat. Lama banget gak ketemu. Hari ini saya senang sekali. Ini kebahagiaan luar biasa. Ketemu dengan Profesor JM Muslimin, PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KJM apa kabar? Alhamdulillah, ini Pak Doktor Akbar Zainuddin ini. Amin, long time ya. Ya, ya, ya. Sudah lama ini gak ketemu ini. Pak Akbar ini semangat terus. Kita jadi ikut serta untuk bersemangat lagi. Jadi, KJM. Saya panggilnya Kakak aja, kayak nostalgia masa lalu. Iya, iya, iya. Untuk-untuk alumni Gontor tahun berapa, Kak? Saya alumni tahun 1987 ya. 87 ya? 87. Oh, 87. Masuk tahun berapa? Masuk 1981. 81 ya. Konsul mana? Oh, sorry. 1980. 80. Karena saya mengabdi juga. Mengabdi, tapi pengabdiannya memang di Wali Songo ya. Di Wali Songo. Setahun di? Setahun di Wali Songo. Iya, di Wali Songo. Tuh, ngabar. Ngabar ya? Betul. Setahun di ngabar, terus masuk Gontor kelas 1 lagi tuh kelas 2? Oh, bukan. Maksudnya mengabdi. Setahun mengabdi. Pengabdian setelah lulus? Setelah lulus. Setelah lulus. Jadi memang langsung dari kampung alaman, langsung masuk ke kelas biasa. Jadi kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Sampai 6 tahun. Setelah itu pengabdian. Oh, oke. Jadi lulus 87? Lulus 87. Lulus 87. Kemudian pengabdian 88. Kemudian ada gap year. Ada gap year. Akhirnya masuk baru antara pengabdian. Dengan dapat ijazah. Dengan masuk berguruan tinggi. Makan waktu lagi tuh. Oh, oke. Setelah pengabdian mulai sawal ya. Terus dunia ya. Dan dapat ijazah baru sawal. Dan sawal sampai sawal lagi kan. Satu tahun. Nah, setelah itu mau masuk, nungguin lagi. Karena waktu itu belum masa-masa penerimaan masa baru perguruan tinggi. Kurang lebih 4 bulan apa 5 bulanan ya. Baru tidak masuk. Jadi, diantara gap year inilah akhirnya mendapatkan bonus tambahan-tambahan untuk pengabdian di masyarakat dengan berbagai masyarakat. Antum dulu. OPPM. Saya bagian penerangan. Oh, bagian penerangan? Bismillah. Oh, sawal. Oh, gitu? Oh, iya, iya, iya. Bismillah. Oh, Bismillah. Apa yang menarik Bismillah zaman Antum itu? Zaman saya, pertama memang saya Bismillah itu gak sampai setahun penuh. Jadi, di tengah-tengah jalan ada satu kecelakaan ya. Kecelakaan itu gara-gara kalau saya mau mengumumkan sesuatu, saya gak mau pakai uslup yang lama. Oh. Saya ubah, kan? Nah, suatu saat karena baru belajar Belitz, apa itu? Reading Comprehension, apa lupa saya? Apa itu buku bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ah, yang kecil tipis itu ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa What Shocking Evening, itu sebenarnya. Oh. Tapi kan di buku itu What Shocking Morning, dan baru hafalan saya di depan kelas itu What Shocking Morning, kan? Saya mengumumkan itu What Shocking Morning, katanya, kan? Nah, itu habis maghrib pengumumannya. Orang, loh, apa nih maksudnya kalau What Shocking Morning ini? Tuh, jadi rame lah satu masjid, kan? Ini kesemua lelam, kayaknya maghrib ini katanya. Gitu, jadi dipanggil lah saya waktu itu. Langsung ke pengasuhan, diberitahu, ini itu, ini itu ya. Tapi ya, datang lagi kesempatan saya memakai uslup baru lagi, uslup baru lagi. Sampai kemudian, ini orang kalau mau mengumumkan kok, macem-macem neko-neko-neko, kan? Katanya, udahlah, gak cocok dia kayaknya bagian penerangan tuh. Akhirnya, ya sudah. Di tengah jalan, istilah kita... Sawal, mas, ya? Ah, sawal, kemudian berganti. Gak jadi lagi di bagian itu. Jadinya ya, proletar. Oh, gitu ya? Gak tahu, proletar. Itu peristiwanya, ya. Tapi itu memberi kesan penting gak pas dipondong? Ya, sebenarnya kita enjoy-enjoy aja ya. Jadi karena, bukan mahasiswa, siswa santri ini kan apa kata Pak Kiai itu yang terbaik. Kalau di pengasuhan dikatakan seperti itu, saya harus berhenti dari bagian penerangan. Ya, itu sesuatu yang terbaik. Ya, kita ayati itu yang terbaik ya. Meskipun perubahannya memang ada. Misalnya, kalau kelas 5, kelas 6, itu pengurus UPPM, setidaknya jamaahnya gak usah rutin kan bisa. Gitu kan? Sembunyi-sembunyi gak jamaah. Gitu ya? New food, koleh lah. Sedikit keistimewaan. Privilege ya? Ya, privilege. Kamarnya sendiri. Tapi begitu sudah gak jadi bagian penerangan, dimana lagi kamarnya? Ya, sembunyi dimana lagi? Gak ada lagi kan? Barang adik kelas. Barang adik kelas harus, jamaah terus, bahkan pada saat-saat tertentu dipelototin juga oleh kawan seangkatan sendiri kan. Kalau terlambat, kan beda tuh. Terlambat antara pengurus dengan terlambat. Non-pengurus kan beda nih. Non-pengurus kok terlambat ini kenapa? Seperti itu. Jadi itu kadang-kadang juga membawa kita, Waduh, betul juga nih. Dunia ini kalau kita tidak menjadi pengurus, berarti kita harus menjalani hidup seperti lazimnya yang lain. Tapi ya, pada dasarnya, kita serahkan aja, sudah lah itu. Kita gak bisa mempengaruhi, apapun ceritanya, kita jalani aja. Meskipun setengah tahun terakhir itu ya memang justru malah saya masuk di berbagai macam, apa namanya, pendalaman-pendalaman. Karena saya menggemari bahasa ya. Jadi ya, waktu itu ada beberapa English Club kan. Kita masuklah English Club itu secara, dulu ketika jadi pengurus agak jarang datang. Sekarang jadi, justru gak jadi pengurus. Terus lebih aktif lagi. Karena disitu banyak juga siswa-siswa yang adik kelas kan. Jadi ya, sambil terus menempa diri, sambil terus memberikan, apa ini, seperti menjadi mursid lah, udah minta reka. Nah, bagi adik-adik kelas itu. Kira-kira itu yang dinikmati dan akhirnya memang hikmahnya banyak. Gitu, hikmahnya banyak. Gitu kira-kira. Dari Gontor, Ngabdi di Ngabar. Dari Gontor, Ngabdi di Ngabar, kuliah juga waktu itu di IPD. Oh, kuliahnya di IPD tetap? Di IPD tetap. Naik sepeda, dari Ngabar sekitar Jetis itu, balik lagi ke Gandu, terus langsung ke Gontor, kuliah di Mab Nasung Udi. Di Gedung Saudi di situ, kuliah biasanya sore-sore. Hampir tiap hari kuliahnya, setelah itu balik lagi, ya satu tahun lah, ada di IPD waktu itu. Lanjutkan, habis itu? Nasla itu baru menunggu sedikit karena penyesuaian waktu, melanjutkan ke IIN Jakarta. Fakultas? Fakultas Syariah. Syariah, ya. Fakultas Syariah. S1 di IIN, ya. S1 di jurusan IIN, Fakultas Syariah, jurusan Jina, dan Mo'amalah. S2? S2-nya di Universitas Leiden, di Belanda, di perbandingan hukum. S3 di Universitas Hambok, di Sosologi Hukum. Itu yang kita jalani dalam kaitan dengan profesi dan kegiatan akademik, ya. Nah, gitu. Ini Antum kan dulu mentor saya, jadi aktivis HMI di Ciputat. Ya, betul. Gimana Antum kok aktif dulu itu? Jadi gini, ketika saya di bagian penerangan, salah satu yang mendapatkan privilege bagian penerangan itu membahas koran. Oh, ya. Karena kita nempelin koran-koran dinding, kan. Ya. Dari koran-koran dinding itu, waktu itu yang ngetop salah satu koran namanya Pelita. Ya. Nah, saya masih ingat tuh, ya, ada beberapa koran yang lain juga, tapi koran Pelita itu yang... Republika belum ada, ya? Republika belum ada. Oke. Pelita, sering ada pemberitaan tentang Nurkolis Majid, kan. Oh, ya. Nah, jadi sedang hangat-hangatnya diskusi-diskusi yang dipelopori oleh Nurkolis Majid dan rekan-rekan, beserta sekian banyak gerakan pemikiran yang diperkenalkan. Nah, saya sebenarnya sebagai orang yang dikis mulai enam, merasa heran juga. Jadi, apa sih sebenarnya yang didiskusikan ini? Gitu ya. Apa sebenarnya yang dikorankan ini? Kok selalu ada berita tentang Nurkolis Majid ini? Nah, dari situ kan muncul tuh, sekolah di mana, kuliah di mana. Betul. Apalagi kalau disebut, waktu itu sebelumnya alumni kontor, kan tambah ketertarikan saya ini. Ada ikatan yang sama, ya? Nah, merasa, oh, berarti kuliahnya di IIN Jakarta nih. Saya merasa bahwa kalau begitu, boleh juga suatu saat, kalau ada waktu kesempatan, saya ingin kuliah juga di IIN Jakarta. Nah, sebenarnya terinspirasi dari situ tuh. Sehingga kita ingin kuliah di IIN Jakarta, padahal di beberapa tempat juga banyak IIN-IIN yang lain. Selain itu memang, ada juga hal yang lain, ijazah kita ini nggak bisa masuk di mana-mana. Sangat terbatas. Salah satu yang menerima itu IIN Jakarta. Yang masih menerima. Yang masih menerima. Makanya akhirnya, yaudah, gimana lagi? Karena semangatnya mau kuliah, orang tua juga masih mendukung, kan? Yaudah, akhirnya pilihannya jatuhnya ke IIN Jakarta dengan beberapa pertimbangan. Itu. Iya. Itu gila-gila wakbar. Jadi, ya kebetulan sejarah. Dijurumuskan atau? Dijurumuskan dan menjurumuskan diri. Menjurumuskan diri. Keberuntungan sejarah lah. Keberuntungan sejarah. Jadi, memang, ya itu kadang-kadang bahasa lainnya, ternyata tidak semuanya juga berdasarkan pada perencanaan rasional. Kalau kita mau jujur. Nah, jadi kita ada faktor invisible hand. Jadi, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan. Kenapa kok tiba-tiba saya memilih IIN Jakarta? Padahal, sebenarnya kalau pilihan-pilihan yang lain masih ada dan memungkinkan. Dan kalau kita usaha, mungkin saja ada pilihan lain. Tapi ya, jatuhnya IIN Jakarta itu salah satunya saja. Invisible hand. Keberuntungan sejarah. Ditentukan oleh yang maha kuasa. Sehingga kita tidak bisa merencanakan semua secara rasional. Meskipun itu tentang kehidupan diri kita sendiri. Apalagi kalau lebih kompleks dari itu, mungkin lebih susah lagi. Saya melihat Antum menikmati sekali menjadi aktivis organisasi di Ciputat. Iya. Jadi, karena seperti itu, sehingga kita terobsesi nih. Anak muda ini kan keluar dari santrin itu kan seperti orang tamat SMU nih. Iya kan? Mencari diri sebenarnya. Nah, saya ini mau ngapain, mendefinisikan diri kayaknya ini seperti apa? Iya. Kebetulan ada komunitas kita, waktu itu di IKPM, banyak tuh angkatan-angkatan saya ya. Iya. Nah, dan memang rata-rata mereka aktivis organisasi. Jadi, mau tidak mau, satu hal yang harus saya tempuh, saya harus bergaul dengan mereka, berkecimpung dengan mereka, sosialisasi dengan mereka, maka peer group saya itulah yang membuat saya exciting gitu. Nah, kalau peer group saya mungkin pemain bola, mungkin saya juga exciting pemain bola juga gitu ya. Tapi karena peer groupnya itu memang dunia kemahasiswaan yang ingin menjadi aktivis ya. Kemudian juga di dalam dunia aktivis itu ternyata macam-macam warna, macam-macam apa ini, faksi dan fraksi. Maka di situ ada pergumulan yang bersifat aktivisme, ada pergumulan yang bersifat intelektualisme, ada pergumulan sosiologis, tapi juga ada pergumulan-pergumulan yang bentuknya primordial. Itu semuanya menjadi bagian dari warna-warna lah. Yang menarik kita ke sana, menarik kita ke situ, nah dan sebagainya gitu. Sehingga itu yang membuat kita merasa, oh ini memang habitat kita nih. Jadi kita temukan dunia kita ada di situ, mendefinisikan diri kita ada di situ, dan alhamdulillahnya tidak mendefinisikan secara salah. Padahal bisa aja kalau pada saat itu pergaulannya salah, sangat mungkin kita juga dalam posisi salah juga, sampai kemudian berakibat pada sekarang, kira-kira gitu. Tadi tadi, invisible hand tadi, keberuntungan sejarah. Begini kadang-kadang, kalau aktivis itu ada jalan setelah itu ya, ada beberapa yang ke jalur politik. Oke. Tentu saat itu pernah terbersih atau gimana? Ya, sederhananya begini, kalau sebagai aktivis pasti ada. Karena kita bersinggungan dengan mantan aktivis yang jadi politisi. Cuma, karena saya ini orang kampung, infrastruktur yang saya punya di perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya yang terbatas, maka pikiran saya sederhana. Karena, kalau saya menjalani kehidupan sebagai aktivis dan melanjutkannya menjadi politisi, ya, gimana infrastruktur saya? Apa mungkin saya bisa bergaul dengan mereka-mereka yang pergaulannya bahasa aktivisme itu ya, apa nih? Biar tekor asal kesohor lah. Kira-kira kan begitu, ya kan? Tentara kita dari kampung. Kira-kira dari kampung kan? Kan, kalau tekor terus-terus bagaimana cara nutupinya. Kira-kira, sederhananya begitu. Karena aktivis ini, macam-macam dia punya cara. Taya tahannya harus panjang. Taya tahannya harus panjang. Kan, kadang harus berkamuflase sedemikian rupa. Ini kan aktivis ini. Jadi memang, tidak hanya pandai di teater di panggung, tapi juga pandai berteater di kehidupan. Nah, itulah aktivis yang akan menjadi politisi. Nah, ternyata saya membaca diri saya, strength, weakness, opportunity, and threat-nya ini kira-kira opportunity-nya kecil. Karena infrastrukturnya lemah. Nah, jadi saya udah baca nih. Saya udah bercermin. Gak mungkin, saya. Gak mungkin. Nah, paling saya melatih berorganisasi, melatih memperbaiki network. Nah, mungkin itu yang bisa saya dapatkan. Tapi kalau melanjutkan pos aktivis untuk menjadi politisi, seperti senior-senior saya, sebagiannya, itu berat bagi saya. Saya udah bercermin. Dan saya harus jujur dengan diri saya sendiri, dengan pilihan saya. Dan itu sesuatu yang tidak memungkinkan untuk seorang anak kampung seperti saya yang akan belayar Jakarta. Nah, maka saya memilih, ah, kalau begini, barangkali ada keberuntungan. Dan saya mungkin ingin menempuh jalur akademik lah. Gapan itu? Ketika saya hampir tamat S1 ya. Jadi ketika saya berada di pimpinan organisasi tingkat Siputat, itu hampir saya tamat sebenarnya. Pas saya tamat, saya masih menjadi Ketua Umum HMI Jaman Siputat. Nah, pada saat itu terbersit oleh saya, persoalannya sederhana aja, ketika saya mau wisuda, wisuda ini kan harus ada selebrasi nih. Selebrasi orang aktivis ini kan maunya selebrasi yang ya sedikit beda lah dengan mahasiswa biasa. Kan gitu kan. Soalnya pertanyaannya, apa saya harus berhutang? Itu misalnya tuh, kalau saya mau melakukan selebrasi dengan cara-cara yang ya glamor ala mahasiswa lah gitu kan. Nah, jadi saya berpikir. Makan-makan Nasi Padang. Nah, itu sudah tingkatan dulu. Tingkatan ya kan. Mengundang 30-40 anggota kita bersama-sama kita makan dengan makanan yang non-wartek ya. Nah, ningkat sedikit lah. Ningkat dari luar biasa. Maksudnya sudah luar biasa ya, luar biasa. Pada saat itu sudah terbersit oleh saya. Kalau saya menjadi politisi, ini salah satu kehidupan yang harus saya alami. Meraktir orang, mohon maaf bergaya sok kaya, kan. Kemudian seolah-olah dunia dan seisinya itu udah berkesukupan. Kan gitu tuh. Supaya saya meyakinkan flotes saya kan. Nah, saya udah ada pikiran begitu. Wah, kalau sudah saya ini berulang-ulang, selebrasi berulang-ulang. Mungkin ini kehidupan aktivis yang akan berlanjut menjadi politis ini. Nah, kenyataannya saya hanya mampu mengundang orang dua kali. Itu loh. Dengan undangan yang lebih daripada yang lain pada saat itu. Kalau begitu, kelihatannya tadi nih. Nggak mungkin saya hidup dengan cara biar tekor asal kesohor ini. Nggak mungkin kayaknya. Nah, maka saya harus merefleksikan diri. Saya jujur dengan diri saya, nggak bisa. Seperti saya, nggak bisa untuk bisa melanjutkan dunia post-aktifis menjadi dunia politisi. Nah, meskipun godaan itu sebenarnya ada. Nah, godaan itu ada. Akhirnya balik ke kampus. Akhirnya saya kembali ke kampus. Jadi dosen? Kebetulan dibuka program pembibitan dosen. Di situ, masa-masa Pak Munawir Sadali itu dibuka pelatihan-pelatihan, academic writing skill, TOEFL. Pelatihan-pelatihan terkait dengan, pokoknya, pre-departure lah. Sebelum keberangkatan untuk kuliah kembali di beberapa universitas yang dipromosikan. Khususnya waktu itu ada di Eropa dan di Amerika. Nah, saya mengikuti itu. Dan saya merasa bahwa mungkin saya akan beradu nasib di sini. Mudah-mudahan ini membawa ke arah yang lebih baik. Nah, saya pilihkan dunia itu. Karena itu nggak bisa kemana-mana. Kalau masuk di situ itu bisa dikurung sampai sembilan bulan. Dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam ada di boarding. Nah, berat sekali sebenarnya. Ketika memutus itu berat sekali. Kawan masih datang terus, kan? Dari berbagai macam organisasi. Betul. Pada berdatangan, kan? Gimana nih? Gimana nih? Dan susah-susah nih. Tapi ya, saya sudah merasa ini. Masih anu ya? Dunia yang dulu. Dunia yang dulu itu masih. Nggak bisa saya tinggal secara keseluruhan atau sepenuhnya. Saya butuh waktu untuk mengatur jarak. Saya butuh waktu untuk uzlah. Untuk mengisolasi diri, untuk fokus ke situ. Tapi ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin juga karena kawan-kawan satu, dua yang seangkatan itu juga memiliki pilihan yang sama. Sehingga itu juga meringankan saya. Nah, kira-kira gitu. Pilihan ini, Antum menikmati. Alhamdulillah. Jadi, saya merasa di tengah-tengah ketidakpastian dan minimnya infrastruktur sebagai anak kampung yang saya punya. Itulah jalan yang terbaik. Itu jalan yang terbaik. Sebab kalau seandainya saya memilih jalan lain, katakanlah menjadi politisi. Ternyata, itu gambling-nya juga luar biasa. Iya. Gitu. Jadi, gambling-nya luar biasa. Ketidakpastiannya luar biasa. Lebih banyak, ya. Karena ada beberapa kawan yang memilih jalur itu. Ternyata, mohon maaf kalau kita coba cari tahu kurikulum VT mereka sekarang ini, belum beranjak dari obsesi-obsesi yang megalomania. Karena ternyata juga tidak terrealisasi apa yang menjadi keinginan itu. Ya, meskipun ya namanya orang kan ada juga yang memang betul-betul. Nah, beda-beda. Tuhan, dari gambling sekian lama itu yang beda, yang menjadi betul, dan dia mendapatkan, katakanlah, tropi emas ya. Itu bisa dibilang margin of error itu justru. Jadi, itu yang minimal. Yang paling minimal. Iya, yang mayoritasnya itu justru malah yang tidak menjadi sesuatu yang seperti yang diobsesikan. Itu saya bisa hitung dari angkatan-angkatan yang ada itu. Jadi, margin of error itu yang menjadi sesuatu. Itu artinya deviasinya luar biasa. Seleksi alamnya ketat sekali. Seleksi alamnya sudah sedemikian rupa. Ya, ketat sekali lah. Itu yang membuat saya sedikit menghibur diri lah. Oh ya, berarti benar ini. Pilihan-pilihan ini sudah. Pilihan yang mengutamakan stabilitas daripada mobilitas. Jadi, stabil saja. Mengutamakan stabilitas daripada mobilitas. Itu ada resikonya juga. Ada resikonya juga. Jadi, Profesor kapan? Tahun 2022. September saya itu. TMT namanya saja. Tanggal melaksanakan tugas. 2002. September. Itu TMT saya itu. Berapa lama setelah jadi dosen itu? Cukup lama sebenarnya. Saya jadi dosen secara resmi itu. 1998. Saya punya SKCPNS. Jadi, berarti 22. 24 tahun ya. 24 tahun. Memang ini sebenarnya kekurang antisipasian saya sebenarnya. Jadi, harusnya saya bisa mengantisipasi. Nah, mungkin salah satunya itu. Yang kedua, mungkin karena saya tadi meninggalkan, begitu saya S1, kemudian dibaringi dengan training, langsung sekolah lagi, sekolah lagi. Habis sekolah itu, muncul lagi itu kerinduan masa lalu. Oh, cepat ya? Iya. Itu muncul lagi kerinduan masa lalu yang ingin bergaul banyak, ingin bersosialisasi banyak. Mobilitas. Tadi kan, mencoba untuk memilih mobilitas daripada stabilitas, kan? Karena masa-masa itu kan, saya pulang, selesai doktor itu 2005. Lama ya? Lama. Tapi 1996, saya mulai S2. 1998, saya selesai. Rehat, 2 tahun. Nah, saya itu baru menyelesaikan lagi S3-nya. Nah, habis S3 itulah, situasinya kan habis reformasi tuh. Oh, iya. Nah, jadi habis reformasi ini kadang-kadang juga ada janji-janji baru nih. Zaman menjanjikan sesuatu yang baru nih. Itu ya. Nah. Godaan gitu. Godaan, godaan baru. Cuman kan karena sudah terikat oleh PNS, ASN, dan sebagainya. Membatasi lah ya. Itu masih membatasi. Akhirnya, lagi-lagi ya saya harus memutuskan lagi, ini mau kemana nih sebenarnya nih. Nah, dunianya akhirnya ya sudah. Jalur yang sudah ditembus dari dulu nggak mungkin ke sana kemari. Tapi ya, sebenarnya itu bagian dari yang masih berdinamika lagi dan proses. Jadi memang jadi dosen dengan full timer betul, dan dengan involvement yang tinggi, 2008 lah. Dua, tiga tahun itu baru saya, ah, sudah lah. Memang ini pilihannya sudah. Ini jalannya. Ini jalannya, dan harus kita tekuni sedemikian rupa. Itu kira-kira tuakbar. Makna profesor buat KJM ini apa? Sebenarnya kalau dibilang puncak pendakian tertinggi secara akademik, tidak juga. Tapi ini lebih kepada pencapaian administratif akademik lah. Administratif? Administratif akademik. Jadi, kita punya tantangan baru, dengan lingkungan tugas baru, dan pastinya mengemban, mengemban misi yang lebih tinggi daripada misi-misi sebelumnya. Jadi kalau menurut saya, kita syukuri ya, tetapi jangan melupakan tantangan yang ada. Karena makin kita punya atribut yang baru, sebenarnya tantangannya makin besar. Dan kalau kita nggak bisa melakukan dan menandukkan tantangan ini, situasinya nanti akan berubah. Jadi, saya tidak mau dalam kaitan dengan gelar ini, tidak berbuat apa-apa. Insya Allah, dua, tiga, empat buku akan terbit dalam tahun ini. Yang buku-buku itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mencerminkan perjalanan akademik sekaligus ke profesoran saya lah. Amin. Kira-kira begitu. Hentum kan lama ya bergerut dengan anak-anak gontor. Ya. Kira-kira ya, apa yang mesti dilakukan anak-anak, terutama anak-anak pesantren, khususnya anak-anak gontor. Kalau mereka ingin melanjutkan ke penuburan tinggi, ingin survive di masyarakat itu, apa yang mesti mereka lakukan. Jadi begini, sebenarnya kalau masalah koneksi dan jaringan, salah satu yang kuat ini adalah mereka-mereka yang pernah menempuh studi di gontor. Nah, sederhana saja ilustrasinya itu. Ketika saya berada di Amsterdam, masuk komunitas Islam khususnya, musholah, masjid, majestalim, saya menemukan orang kontor juga di situ, alumni kontor. Ketika saya di Hamburg, sama saya bergaul dengan masyarakat Islam khususnya yang ada di situ, menemukan juga alumni kontor. Nah, jadi dunia ini sebenarnya interkonektif kalau kita berada pada posisi sebagai orang yang pernah studi di kontor. Nah, oleh karena itu menurut saya, ini kan modal sosial yang luar biasa nih. Bagaimana caranya kita melakukan rekapitalisasi dengan modal kita. Nah, sehingga nanti akan berlipat-lipat tuh benefitnya gitu kira-kira. Nah, itu satu hal ya. Terus yang kedua, pada dasarnya namanya manusia, tantangannya dua nih. Ada tantangan materi, ada tantangan immateri. Dunia ilmu ini tantangan immateri. Dalam ilmu itu, pantang kita untuk kona'ah. Pantang kita untuk puas. Tapi mungkin dalam materi memang kita harus, pada titik tertentu harus merasa kita kona'ah. Karena kalau enggak, kita akan tersiksa dengan batin kita. Jadi kalau immateri, meskipun yang dipelajari itu sudah sedemikian rupa, karena 24 jam di kontor itu akan belajar itu. Dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Tapi ternyata, Meskipun itu seperti air yang ada di lautan ilmu itu, kita yang mempelajarinya ternyata hanya selalu mendapatkan satu tetesnya aja. Ilmu yang masih banyak sekali yang belum kita pelajari itu. Nah, saya berharap ini endless journey. For the sake of science. Nah, itu harus ada. Betul-betul ada itu alumni-alumni kita seperti itu. Sehingga jangan sampai kona'ahnya itu salah. Karena kona'ahnya itu dalam bidang ilmu malah kona'ah. Nah, itu sesuatu yang salah. Akhirnya itu kita stagnan dan kita jumut. Nah, itu menurut saya sehingga kalau melanjutkan belajar, kalau kita melakukan sesuatu yang kaitannya dengan ilmu dan seterusnya, itu adalah endless journey kita. Yang tidak akan bertepi dan tidak akan berakhir. Hapanpun. Oleh karena itu, minalmah nanti ilalah. Itu betul-betul itu. Nah, menurut saya itu yang perlu. Di manapun ya, ilmu itu jangan-jangan kita juga asosiasi ilmu itu di universitas terus. Kan enggak juga. Di lapangan kehidupan. Masuk kita ke musola, masuk kita ke masjid, masuk kita ke masyarakat. Itu kan selalu kita bisa membaca ilmunya ada di situ sebenarnya. Karena kalau kita masuk tanpa ilmu, ya. Akhirnya kita enggak mendapatkan apa-apa kecuali haihi-haiyu aja. Gitu. Tapi kalau kita masuk dengan ilmu, di Ciputat ada relasi sosial seperti apa, di Hayasan ada relasi sosial seperti apa, plus minusnya apa, ya. Nah, maka itu bagian dari cara kita terkoneksi secara keilmuan, meskipun kita bukan berada langsung pada institusi keilmuan. Nah, menurut saya mereka-mereka yang berkembang, itulah mereka-mereka yang bisa membaca itu dengan tatapan ikrok tadi. Nah, dengan tatapan ikrok tadi. Kalau enggak begitu, berat kita untuk bisa berkembang. Apalagi dengan perubahan-perubahan yang ekstra luar biasa nih. Artificial intelligence ini mengajarkan kebanyakan, karena kita waktu cepat sekali, kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita enggak berpacu dengan itu, enggak bisa. Akhirnya kita dianggap justru backward, terbelakang. Nah, makanya kita harus bicara dalam konteks peradaban ke depan, adalah peradaban ilmu, dan oleh karena itu, apa yang diajarkan pada kita, pada dasarnya ini endless journey. Tidak pernah berakhir. Itu nih Pak Bar. Terakhir nih Kak. Ya. Prinsip sukses kakak itu apa? Sederhana saja sebenarnya. Pertama, harus kita ingat orang-orang yang sudah berjasa kepada kita. Laqad ghara saman qablana wa akalna wa naghrisu nahnu liya'kula memba'dana. Itu sederhananya. Jadi, guru-guru kita, orang tua kita, semua yang sudah mendidik kita, itu jangan dilupakan. Yang kedua, cara kita investasi terbaik adalah mengajarkan sesuatu kepada generasi mendatang. Kalau itu kita terapkan, mau ilmu, mau harta, mau apa, dengan pola regenerasi yang seperti itu, dan kadrisasi yang tidak pernah berhenti, itu kunci sukses kita. Investasi amal kita bertambah, ibadah kita bertambah, pahala kita bertambah. Nah, itu menurut saya sebagai bagian dari hal yang kita nikmati. Sebagai siklus kehidupan. Toh, kita juga 60 tahun, 70 tahun, sebentar lagi udah gak bisa jalan. Susah, kan? Nah, dengan cara itu, berarti itu bahasa saya dulu waktu kecil, kita diajarkan, mikul duur mendem jeru. Nah, jadi kalau kita mengangkat orang yang sudah berjasa dan mengapresiasi, kita harus apresiasi setinggi-tingginya. Nah, kalau ada hal tertentu, yang sekiranya kurang baik, itu kita pendam. Serapat-rapatnya, plus kita investasi sebanyak-banyaknya. Yang kita bisa investasi. Nah, itu gara-gara. Masya Allah. Ya. Terasa, saya, lagi dinasihati dulu pas semester satu. Makasih banyak, Nika. Oke, oke. Saya senang malam nih. Ya, ya, ya. Nika gak mentor saya dulu ya. Allah. Yang membentuk saya. Wah, ciputat luar biasa. Terima kasih. Sehat selalu, Kak. Amin, amin, amin. Akbar juga memperoleh sehat. Amin, amin. Selalu berkembang terus nih. Amin. Amin, 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 amin. Baik, baik. Oke. Sikron. Baru-baru. Baru-baru. Sehat terus ya. Ya, sehat selalu. Doanya ya. Oke. Gitu ya, teman-teman sekalian. Maaf ya, nostalgia. Dengan Profesor JM Muslimin PhD. Guru Besar, Fakultas Syariah. Sekolah Paskasarjana. Dan sekarang di Ketua Program Doktor Sekolah Paskasarjana. Win dari Fidatullah Jakarta. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.